Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu penerima gaji ke-13 tahun 2023 Hari ini ada kabar gembira menjelang pencairan gaji ke-13 tahun 2023 Baik untuk pensiunan maupun PNS yang masih aktif Oke baik Bapak Ibu yang pertama untuk di wilayah pensiunan ini Langsung dari PT Taspen ini diinformasikan melalui media sosial resminya bahwa PT Taspen akan melakukan pencairan gaji ke-13 Itu paling cepat dimulai pada 5 Juni 2023 Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan itu besok hari Senin sudah mulai pencairan gaji ke-13 Kemudian informasi kabar gembira berikutnya Ini untuk pensiunan bahwa ada 3 kriteria tertentu yang bisa menerima gaji ke-13 ini sebanyak 2 kali Karena statusnya memiliki 2 status sebagai penerima pensiunan dan penerima tunjangan pensiunan Yang pertama ini di poin 5 dijelaskan bahwa Apabila aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya Jadi dibayarkan pada keduanya yaitu statusnya sebagai aparatur negara dan penerima pensiun janda atau duda Dan atau sebagai penerima tunjangan Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang menerima 2 kali gaji ke-13 pada tahun ini Kemudian kriteria kedua ini ada di poin 6 yang dijelaskan bahwa Dalam hal pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya juga ya Artinya diberikan gaji ke-13 untuk statusnya sebagai pensiun sendiri Dan gaji ke-13 untuk sebagai penerima pensiun janda atau duda atau penerima tunjangan Kemudian kriteria ketiga ini ada di poin 7 bahwa dijelaskan Pensiunan janda atau duda sekaligus sebagai penerima tunjangan Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya juga Yaitu sebagai pensiun janda atau duda dan sebagai penerima tunjangan Jadi ini adalah kabar gembira untuk para pensiunan yang menerima gaji ke-13 sebanyak 2 kali di tahun ini Kemudian Bapak Ibu ini kabar gembira untuk PNS yang masih aktif ataupun pensiunan Nah berdasarkan informasi resmi yang didapatkan oleh admin melalui grup para guru di media sosial Bahwa telah ada daerah yang telah mencairkan gaji ke-13 per tanggal 1 Juni 2023 Nah disini dijelaskan bahwa Alhamdulillah gaji ke-13 sudah masuk ke rekening pagi ini menjelang upacara 1 Juni Jadi beberapa yang lalu telah ada daerah yang mencairkan gaji ke-13 Ini daerahnya berasal dari daerah Karanganyar Ini di beberapa komentar banyak yang tidak percaya bahwa gaji ke-13 ini bisa cair pada saat tanggal merah ataupun hari libur Ya jadi disini dijelaskan bahwa pengen percaya tapi biasanya tanggal merah ataupun Sabtu itu libur dan tidak ada transaksi Kemudian si pembuat status menjelaskan bahwa itulah hebatnya Karanganyar BPD-nya tidak pernah terkendala tanggal merah Seperti bank yang lainnya secara otomatis bisa mungkin tinggal disetel tanggal masuknya karena zaman sudah modern katanya Nah ini untuk PNS di wilayah Karanganyar sudah cair gaji ke-13 Nah ini adalah bukti transaksi bahwa memang ada transaksi yang dilakukan oleh bank pada saat tanggal merah pada saat itu 1 Juni 2023 Ada debit dan ada kredit yang masuk Kemudian Bapak Ibu untuk wilayah pensiunan ini di daerah Bali juga telah mencairkan gaji ke-13nya Bali gaji ke-13 tanggal 1 sudah cair sekalian dengan gaji pokoknya Jadi untuk pensiunan di wilayah Bali selamat karena gaji ke-13nya telah dicairkan Dan untuk pencairan yang lebih masif mungkin akan dilakukan pada saat 5 Juni 2023 Bapak Ibu semoga gaji ke-13nya pada saat 5 Juni ini sudah cair semuanya Jadi demikian informasi yang dapat kami kabarkan semoga informasi ini bermanfaat Kami akhirin dengan ucapan Assalamualaikum Wr. Wb